Kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah kota Jambi hari ini semakin pekat. Akibatnya kualitas udara menjadi tidak sehat dan dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan para siswa. Mengantisipasi hal ini, beberapa sekolah seperti Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi memulangkan para siswa lebih awal. Imbas dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah provinsi Jambi mengakibatkan kondisi kabut asap semakin pekat. Dengan kualitas udara yang tidak sehat, hal ini perlahan mulai mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah karena dikhawatirkan kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan siswa. Mengantisipasi hal tersebut, beberapa sekolah memulangkan siswanya lebih awal dari jam normal biasanya. Seperti yang dilakukan oleh pihak Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi yang pada hari ini terpaksa memulangkan siswa lebih awal dari jam pulang biasanya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi, Aroni, di mana siswa dipulangkan lebih awal karena dikhawatirkan kesehatannya dapat terganggu imbas kabut asap. Kepala Sekolah Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi bahwa saat ini kabut asap sangat berat sekali, dan tinggi sekali. Oleh karena itu, sesuatu yang dikhawatirkan kota Jambi, awalnya tadi kami masuk sekolah, dan pagi ini kami pulangkan karena memang sangat tinggi sekali kabut asapnya. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran untuk anak kami, setelah kami pulangkan, mereka kami akan garingkan. Mereka siswa Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi itu dirumahkan, dan kemudian majelis turunnya tetap di Satuan Pendidikan atau di Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi. Menurut Aroni, pada hari ini siswa yang tadinya masuk sekolah seperti biasanya, dipulangkan lebih awal karena melihat kondisi kabut asap yang semakin pekat. Selanjutnya para siswa Madrasa Alia Muhammadiyah kota Jambi akan diberlakukan pembelajaran daring apabila sudah mendapatkan instruksi dari pemerintah kota Jambi. Kasandi, Suciati, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!